Nah, tentang hukum Gauss, disini nanti akan dibagi menjadi dua pembahasan besar ya, yang pertama adalah dari teori hukum Gauss itu sendiri, kemudian lanjut ke aplikasi-aplikasi hukum Gauss untuk pembuktian rumus. Jadi dengan hukum Gauss ini, nanti bisa dibuktikan beberapa rumus ya, apakah persamaan dari percobaan Faraday itu betul, dari hukum Pulau itu betul, itu dapat dianalisis, diturunkan dari hukum Gauss, seperti itu. Nah, dalam bahasa sederhana, percobaan Faraday itu kan menyimpulkan bahwa plus Ki Kulung muatan pada sembarang konduktor dalam itu akan membangkitkan muatan induksi Min Ki Kulung pada permukaan konduktor luar yang menyelungkupinya ya. Nah, kesimpulan umum dari percobaan Faraday tersebut menghasilkan pernyataan berikut yang dikenal sebagai hukum Gauss. Nah, bunyinya adalah flux listrik yang menembus ke luar sembarang permukaan tertutup sama dengan muatan total yang terkurung di dalam atau dilingkupi oleh permukaan tersebut. Nah, ini adalah beliau, penemuh hukum Gauss ya. Nah, persisnya Gauss itu menyatakan hukumnya dalam persamaan matematika. Jadi, kalau di sini ada suatu permukaan tertutup ya, yang bentuknya seperti ini, maka permukaan tertutup ini kita sebut sebagai permukaan Gauss. Di mana di setiap titik pada permukaan, kerapatan flux listrik D itu akan memiliki nilai Ds, di mana subscript S itu menandakan bahwa D yang dievaluasi adalah D pada permukaan, yang magnitude dan arahnya bervariasi dari satu titik ke titik lainnya pada permukaan. Lalu, bisa diperhatikan di sini ada elemen parsial delta S, yaitu kita ambil suatu permukaan yang sangat kecil di titik P, yang sedemikian kecilnya sehingga sangat mendekati permukaan bidang datar. Jadi, kalau dilihat secara visual, ini kan memang seolah-olah bidang permukaan yang berwarna biru ini melengkung ya. Tapi, karena delta S ini sangat kecil, jadi seolah-olah permukaan delta S ini permukaannya berupa bidang datar, yang merupakan besaran vektor dengan notasinya delta S. S-nya ini tebal ya, karena dia vektor. Lalu, di titik P, itu Ds diasumsikan membentuk sudut theta dengan delta S. Sehingga, flux listrik delta Y yang menembus delta S adalah hasil kali skalar komponen normal dari Ds dan delta S, yang tidak lain adalah hasil perkalian titik Ds dan delta S. Jadi, intinya dari penjelasan ini adalah ini ya, delta Psi itu sama dengan Ds dot delta S. Nah, tadi kan delta Psi ya. Nah, kalau kita dekati delta itu, sehingga dia bisa menjadi Dpsi ya. Sehingga kita dapat mencari Psi-nya dong di sini dengan mengintegralkan kedua sisinya. Jadi, Psi itu sama dengan Ds, sorry, integral muatan tertutup Ds dot Ds. Perlu diperhatikan di sini ada integral, integral ini ya, integral seperti ini. Ini bukan integral biasa, ini adalah integral tertutup, integral permukaan tertutup. Dan merupakan integral lipat dua, karena melibatkan dua koordinat diferensial. Kalau dulu di pembahasan mengenai vektor, sempat saya bahas mengenai diferensial luas. Besaran-besaran diferensial ya, ada diferensial lintasan, diferensial panjang, diferensial luas, diferensial volume. Nah, di sini, karena ini adalah permukaan yang dianalisis, maka integralnya adalah integral permukaan tertutup. Dan merupakan integral lipat dua, tergantung dari permukaannya apa. Kalau permukaannya di SKT, misal di sisi, misal ini suatu permukaan tertutup ya, suatu kubus permukaannya tertutup. Nah, misal kita mau membuat permukaan gausnya itu ada di sini. Kita mau menghitung Ds-nya. Maka, ini adalah delta X, berarti ini, dan ini adalah delta Z. Maka, Ds yang diferensial untuk permukaan ini, dia adalah Dx, Dz, ya kan? Maka, tergantung dari permukaannya. Atau, kalau misal di SKS, R, D, V, D, R. Kalau di SKB, seperti ini. Nah, permukaan tertutup seperti itu disebut sebagai permukaan gaus. Nah, selanjutnya, formulasi matematis hukum gaus dinyatakan oleh ini. Jadi, inti dari persamaan hukum gaus itu adalah ini ya. Dimana C itu adalah integral permukaan tertutup S, Ds, Ds. Dimana ini nilainya sama dengan jumlah muatan yang terkurung di dalam permukaan tertutup tersebut. Lalu, muatan yang terkurung itu dapat berupa apa? Dapat berupa sekumpulan muatan titik. Nah, berarti kalau cara key-nya di sini, berarti dia adalah penjublahan dari muatan titik-titik tersebut. Atau, sebuah muatan garis. Muatan garis kan memiliki R, L, ya. Kerapatan muatan garis. Sehingga, kalau mau mencari berapa muatan yang terkurung di dalam permukaan gaus, dia adalah integral R, L, D, L. Atau, sebuah muatan permukaan. Integral S, Rho, S, D, S. Karena Rho, S di sini adalah kerapatan muatan permukaan. Lalu, atau key sama dengan integral Rho, V, D, V. Dimana Rho, V itu adalah kerapatan muatan volume. Jadi, seperti itu. Tergantung dari muatan yang terkurung itu apa. Nah, karena muatan volume itu dianggap mewakili bentuk distribusi muatan lain, maka hukum gaus itu juga biasa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, ya. Tadi kan awalnya cuma yang ruas kiri aja, ya. Nah, dia juga dapat dituliskan dalam bentuk integral volume Rho, D, V. Jadi, diilustrasikan seperti ini, ya. Untuk penerapan hukum gaus untuk memeriksa kebenaran hasil percobaan Faraday. Benar nggak nih Faraday melakukan percobaan? Benar nggak menyimpulkan hasilnya? Nah, caranya gaus, cara yang dilakukan gaus itu adalah dengan menggunakan ilustrasi bahwa permukaan gausnya itu merupakan suatu permukaan tertutup bola berjari-jari A. Ini ada bola, jari-jarinya A. Lalu, ini adalah S-nya di sini, ya. Maka di sini kita bisa mencari di S-nya. Kerapatan flux-nya, ya. Di mana muatannya, itu adalah sebuah muatan titik yang terletak di titik pusat. Lalu, untuk D-S-nya, diferensial luasnya itu adalah R² sinθ dθ dV, ya. Maka berdasarkan rumus intensitas medan listrik, untuk kasus seperti ini, dia adalah E sama dengan Ki per 4P Epsilon 0 R² AR. Ini sudah kita bahas, ya, di bagian intensitas medan listrik. Nah, karena D itu sama dengan Epsilon 0 kali E, maka D itu sama dengan Ki per 4P R² AR. Epsilon 0-nya hilang, ya kan? Nggak ada. Total flux listrik yang menembus permukaan bola dengan R sama dengan A, itu adalah, ya, ini adalah rumus dari hukum Gauss. Kemudian, kita jabarkan, di S-nya kan sudah diketahui, ya, Ki per 4P A², ya kan, berarti? Lalu, vektor satuannya juga bisa kita cari. Nah, kemudian dihitung, diselesaikan, ini AR.AR, dia berarti bernilai 1, ya, sehingga sisa yang seperti ini. Kemudian dihitung, untuk batas-batasnya, ini karena dia bentuknya bola sempurna, berarti tetanya ini dari 0 ke V, dan untuk V-nya adalah dari 0 ke 2P, ya. Nah, sehingga dihasilkan, dari hasil perhitungan tadi, dihasilkan bahwa, Psi itu adalah sama dengan Ki. Ini kan kesimpulan dari percobaan Faraday, ya kan? Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, dengan menggunakan hukum Gauss, ini kan awalnya hukum Gauss, dihitung, sehingga diperoleh hasil yang membuktikan bahwa, memang kesimpulan dari percobaan Faraday itu valid. Begitu. Pada pertanyaan? Oke, saya angkat info dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.